Sagu adalah bahan makanan yang berasal dari pati pohon rumbia. Salah satu keunikan sagu adalah kemampuannya menyerap air dan menghasilkan tekstur kenyal yang khas. Kandungan utama sagu adalah karbohidrat, terutama pati, sehingga sangat cocok sebagai sumber energi. Namun berbeda dengan beras atau gandum, sagu memiliki kadar protein dan serat yang lebih rendah. Sagu juga bebas gluten, menjadikannya alternatif bagi mereka yang memiliki intoleransi gluten, seperti pada gandum. Secara historis, sagu berasal dari kawasan Asia Tenggara dan Pasifik, khususnya dari daerah Indonesia bagian timur, seperti Papua dan sebagian wilayah Maluku. Sagu memiliki nilai nutrisi yang berbeda dibanding dengan makanan pokok lainnya, seperti beras dan jagung. Meski tidak setinggi kandungan protein atau vitamin, sagu memberikan energi yang cukup untuk kebutuhan harian masyarakat di daerah penghasil sagu. Karena itu, sagu menjadi alternatif makanan pokok yang menarik, terutama di daerah dengan kondisi tanah yang tidak cocok untuk menanam padi atau jagung. Sagu dijadikan makanan pokok oleh masyarakat di wilayah Indonesia Timur, Papua, Nugini, serta beberapa negara Asia Tenggara dan Pasifik. Penggunaannya sebagai bahan pokok memiliki dampak lingkungan yang positif, karena pohon rumbia tumbuh dengan cepat dan mampu tumbuh di lahan yang kurang subur, tanpa memerlukan irigasi intensif. Pada video kali ini, Requesa Produksi akan mengajak kalian untuk melihat tahapan proses pembuatan sagu. Terima kasih sudah menonton! Proses pembuatan sagu dimulai dari penebangan pohon rumbia yang menjadi sumber pati utama. Dalam metode tradisional, pohon rumbia yang telah mencapai usia matang sekitar 7 hingga 10 tahun, ditebang menggunakan kapak atau parang. Setelah pohon ditebang, batangnya dipotong menjadi beberapa bagian panjang untuk memudahkan pengolahan. Selanjutnya, bagian kulit luar batang dihilangkan, dan batang inti yang mengandung pati sagu dibersihkan untuk melanjutkan ke proses berikutnya. Proses selanjutnya adalah pemarutan batang untuk memisahkan serat dari pati. Pada cara tradisional, batang yang sudah dipotong direndam dalam air, lalu diparut menggunakan alat sederhana seperti pilah bambu, pilah kayu yang tajam, atau menggunakan papan berisi barisan paku. Proses ini dilakukan secara manual dengan menggosok batang hingga menghasilkan serbuk kasar yang akan diolah lebih lanjut. Serbuk ini kemudian dimasukkan ke dalam wadah untuk dicampur dengan air, di mana pati akan terlarut dalam air, dan serat akan terpisah. Tahapan berikutnya adalah penyaringan pati. Pada cara tradisional, campuran serbuk rumbia dan air disaring menggunakan kain atau anyaman bambu untuk memisahkan pati murni dari sisa serat. Air yang membawa pati akan ditampung dalam wadah besar dan dibiarkan mengendap selama beberapa waktu. Setelah air menguap atau dibuang perlahan, pati sagu akan mengendap di dasar wadah. Pendapat inilah yang nantinya akan diambil dan dikeringkan untuk menghasilkan tepung sagu yang siap digunakan. Sementara itu, dalam metode modern, proses pembuatan sagu dilakukan dengan bantuan mesin untuk meningkatkan efisiensi dan skala produksi. Perdebangan pohon dilakukan dengan menggunakan gergaji mesin, dan batang rumbia dipindahkan ke pabrik menggunakan alat ataupun menggunakan aliran sungai pada beberapa pabrik yang berada di dekat sungai. Untuk mempercepat mendapatkan serbuk batang rumbia, mereka biasanya menggunakan mesin pemarut modern untuk memarut batang rumbia secara lebih cepat dan merata. Hasilnya adalah serpian-serpian halus yang siap diolah tanpa perlu tenaga manual yang besar. Berikutnya, proses pemisahan pati pada metode modern juga lebih cepat dan higienis. Serpian batang rumbia dimasukkan ke dalam mesin penyaring otomatis, yang bekerja dengan prinsip sentrifugasi untuk memisahkan pati dari serat. Pati yang terpisah dari serat akan dibawa melalui saluran pipa untuk diproses lebih lanjut dalam wadah pengendapan yang dirancang khusus. Proses ini tidak hanya lebih cepat, tetapi juga mengurangi resiko kontaminasi karena pengolahan dilakukan dalam lingkungan yang lebih steril. Setelah pati sagu terkumpul, baik dalam metode tradisional maupun modern, proses pengeringannya dilakukan untuk menghilangkan sisa air. Pada cara tradisional, pati dijemur di bawah sinar matahari hingga kering. Sementara dalam metode modern, pengeringan dilakukan dengan mesin pengering yang dapat mengontrol suhu dan kelembaban secara akurat. Setelah kering, sagu siap diolah menjadi produk akhir seperti tepung sagu, atau dijual dalam bentuk batang sagu yang siap masak. Terima kasih telah menonton! Tahap akhir dalam proses pembuatan sagu adalah pengemasan. Dalam metode modern, sagu yang sudah kering diproses menggunakan mesin pengemas otomatis yang memastikan kebersihan dan kualitas produk terjaga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!